Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi kita dari kelompok transportasi akan menjelaskan perkembangan transportasi air, darat, dan udara dari dulu sampai sekarang Jadi yang pertama ada perkembangan teknologi transportasi darat Yang pertama pada sekitar tahun 1808 ada mulai diperkenalkan lokomotif uap Walaupun pada masa itu lokomotif uap tidak begitu memuaskan hasilnya yang dikembangkan oleh Richard T Lalu pada tahun 1828 lokomotif mulai dikembangkan lagi oleh Robert Stevenson Seorang insinyur Inggris di Inggris Dan pada masa itu lokomotifnya diberi nama Rocket Dan Rocket itu menjadi pionir lokomotif uap pada masa itu Lalu seiring berjalanan waktu mulai diperkenalkan mesin diesel oleh Rudolf Diesel pada tahun 1898 Dengan adanya mesin diesel maka pada masa itu lahirlah lokomotif diesel Selanjutnya seiring berjalanan waktu lagi mulai diperkenalkan lokomotif listrik Yang dimana lokomotif listrik itu mulai menggeser lokomotif uap dan lokomotif uap diesel Yang dianggap lokomotif listrik itu lebih efisien, lebih cepat, dan juga tidak bising Nah selain lokomotif ada juga pada akhir abad 19 dan awal abad 20 Mulai diperjualbelikan ke halayak umum yaitu mobil pertama Yang pertama kali itu di Jerman oleh Carl Banks Pada tahun sekitar tahun 1890 Dan di Perancis oleh Gottlieb Eh dan di Jerman oleh Gottlieb Dan dengan pertama kalinya dijualnya mobil ke halayak umum Juga menjadi awal dari era kendaraan bermotor Tak hanya transportasi-transportasi daratnya saja Dengan lahirnya perkembangan transportasi darat juga melahirkan perkembangan konstruksi jalan Yaitu ada dua tokoh dari Dua tokoh bernama Thomas Telford dan John McAdam dari Skotlandia Yang mulai melahirkan perkembangan konstruksi jalanan dari 18.03 sampai 18.15 Selanjutnya saya akan membahas tentang perkembangan transportasi air Yang pertama itu mulai muncul pada awal abad ke-20 Yaitu mesin dengan tenaga batu bara mulai digantikan dengan mesin tenaga diesel Lalu pada tahun 1910 muncul kapal dengan Muncul pertama kali kapal dengan mesin tenaga diesel Yaitu namanya kapal Vulcanus dari Dutch East India Company Lalu pada tahun 1954 muncul lagi pertama kali kapal dengan tenaga nuklir Itu pertama kalinya kapal dengan tenaga nuklir Namanya adalah kapal selam USS Nautilus Lalu seiring berjalannya waktu muncul pertama kalinya kapal dagang bertenaga nuklir Yaitu namanya NS Savannah dari New Jersey Nah itu setelah dicoba beberapa tahun ternyata mereka sadar Kalau ternyata kapal dagang tidak cocok digunakan dengan tenaga nuklir Karena dianggap terlalu mahal untuk sebuah kapal dagang saja Jadi akhirnya diberhentikan produksinya Dan NS Savannah menjadi kapal pertama dan terakhir yang menggunakan tenaga nuklir Lalu setelah itu fungsi diesel mulai dikembangkan dengan mesin turbin Dan menggunakan gas dan akhirnya membuat kapal barang Tetapi ternyata kapal barang tidak juga bisa digunakan Karena dianggap terlalu mahal Sama seperti kapal dagang yang menggunakan tenaga nuklir Dianggap mahal juga sama Lalu selain kapal pada masa dahulu juga ada yang disebut feri Yaitu feri digunakan untuk mengangkut barang atau orang di daerah Nah pada abad 20 Ada juga kapal uap yang mulai dikembangkan Menjadi kapal mesin Dengan bahan bakar solar Nah selain itu juga selain kapal uap yang dikembangkan menjadi kapal mesin Ada juga kapal modern pada saat dulu Yaitu feri cepat dan juga kapal pesiar Nah setelah diprediksikan pada zaman dulu diprediksikan Kalau di masa yang akan datang nanti akan ada lagi muncul kapal-kapal modern lainnya Nah yang diprediksikan itu akan muncul kapal induk dan juga kapal selam tenaga nuklir Itulah perkembangan untuk transportasi air Dan nanti akan dilanjutkan oleh teman saya Amari Jadi saya Amari dan saya akan menjelaskan soal perkembangan transportasi udara Perkembangan transportasi udara mulai mengalami kemajuan yang sangat pesat pada tahun 1903 Dimana yang namanya perait bersaudara yaitu Orville dan Wilber Mereka membuat pesawat sendiri dan berhasil menerbangkan pesawat tersebut Walaupun untuk durasi waktu yang sangat singkat Tapi enam tahun kemudian Tahun 1909 Ada orang namanya Louis Bleriat dari Inggris Dia berhasil terbang melewati selat Inggris Di tahun yang sama ada juga yang bernama Glenn Curtis Dia itu berhasil menerbangkan pesawat yang bernama Pesawat model di Pusher dan dia memenangkan kompetisi kecepatan udara pertama Yang dilaksanakan di Perancis Nah lalu itu kan soal pesawat nih Nah kemudian beberapa tahun setelah itu Tahun 1920 Ada seseorang bernama Juan de la Creva asal Spanyol Nah dia tuh ngapain sih? Dia membuat yang namanya ontogiro Yaitu mesin penerbangan terkendali menggunakan bilah Bilah itu seperti baling-baling yang sekarang digunakan untuk helikopter Nah jadi secara tidak langsung Si Creva ini pada tahun 1920 Dia adalah pelopper pertama mesin helikopter Setelah tahun 1920 Sepuluh tahun kemudian Pada tahun 1930-an Mulai dibuat pesawat yang berpenumpang Setelah sebelum-sebelumnya pesawat itu cuma ditumpangi oleh dua sampai tiga orang Nah pesawat berpenumpang ini Memiliki kecepatan dan ketinggian yang terbatas Yang bisa dicapai oleh pesawat tersebut Selain itu daya angkutnya juga relatif sedikit Yaitu kurang dari 10 orang Nah pesawat yang diciptakan pada tahun 1930-an ini Masih menggunakan kursi dari Rotan Dan kursinya ini tidak ditempelkan ke lantai dasar pesawat Jadi ketika pesawatnya terbang Kursinya tuh bisa kedorong ke depan, ke belakang Jadi sama sekali tidak aman Nah selain itu Pesawat berpenumpang yang diciptakan pada tahun 1930 ini Dia mempunyai kokpit terbuka Yang terletak di belakang Atau di depan kabin Tapi dia tidak memiliki tekanan Nah kokpit ini mulai diperbaiki Beberapa tahun setelahnya Kurang lebih pada tahun 1939 Dimana mulai diciptakan kabin bertekanan Kenapa sih kabin bertekanan ini penting? Jadi kalau misalnya kabinnya itu Diberikan alat yang bisa memberikan tekanan Jadi pesawatnya ini bisa terbang Lebih tinggi lagi Karena kan kalau misalnya di udara atas itu kan Tekanannya kan tidak sama dengan udara kita di bawah Jadi kabin yang bertekanan ini Bisa membuat pesawat mencapai ketinggian Yang lebih daripada sebelumnya Nah sayangnya Pesawat tahun 1939 ini Masih membutuhkan sekoci cadangan Kenapa? Karena pesawat ini masih sering mengalami Pendaratan-pendaratan darurat Di atas air Karena landasan pacu yang ada tersedia pada zaman itu Itu masih kurang Nah untungnya Bukan untung sih Akibat dari Perang Dunia Kedua Negara-negara mulai menciptakan landasan pacu untuk pesawat Jadi secara tidak langsung Perang Dunia Kedua juga memiliki peran besar Dalam mendorong perkembangan transportasi Terutama transportasi udara Nah di tahun yang sama Tahun 1939 Seseorang bernama Igor Sikorsky Dia membuat helikopter dengan jenis VS-300 VS-300 ini adalah helikopter Palopor yang akan menjadi awal helikopter-helikopter selanjutnya Setelah tahun 1939 Lanjut lagi kita lompat ke tahun 1955 Dimana mulai diadakan penggunaan mesin jet Yang menggunakan turbin gas pada helikopter Kelebihannya dari kehelikopter yang sebelumnya itu Turbin jet ini mesinnya lebih tenang Lebih aman dan juga lebih bertenaga Nah selanjutnya Pada tahun 1966 Pada tahun 1966 Ada perusahaan pesawat namanya Boeing Commercial Airplane Dia membuat pesawat besar Boeing 747 Ini merupakan prestasi yang lumayan mengagumkan Karena Boeing 747 ini bisa mengangkut kurang lebih 400 orang Dan terbangnya juga lebih tinggi daripada pesawat-pesawat Yang telah dibuat sebelumnya Selain itu Selain Boeing 747 Manusia mulai mengembangkan pesawat jet Yang mempunyai tiga kelebihan dari pesawat-pesawat sebelumnya Yaitu Pesawat jet itu tidak berisik Lalu lebih efisien bahan bakar Dan juga memiliki polisi udara yang relatif lebih rendah Selanjutnya 10 tahun kemudian Di tahun 1976 Mulai dikembangkan pesawat supersonik yang berpenumpang Namanya itu Concorde Asal Inggris dan Perancis Nah jadi mereka mulai beroperasi Pesawat Concorde ini Lalu pada 1978 Dikembangkan lagi pesawat jet supersonik Tapi kali ini Dia lebih cepat dari kesempatan suara Namanya itu Mach 1 Setelah itu Pesawat Kan tadi yang membuat pesawat Pesawat supersonik kan namanya Concorde Dari Inggris dan Perancis Nah tahun 1978 ini Rusia ikut-ikutan nih Bikin pesawat supersonik Namanya TU-144 Nah dan itu beroperasi Sayangnya hanya beroperasi tujuh bulan Dan berhenti juga beroperasi di tahun itu Kemudian di tahun 2000 Pada bulan Juli khususnya Pesawat Concorde itu dimodifikasi terus menerus Tadi pesawat supersonik buatan Rusia itu Mulai dimodifikasi Sampai Oktober 2001 Nah tapi dua tahun kemudian Dari 2001 Tahun 2003 Concorde dinilai tidak efisien Sehingga mulai diberhentikan Tapi setelah itu Tahun 2007 Ada perusahaan pesawat Yang namanya Airbus Nah Airbus ini dia membuat Pesawat Airbus 380 Dengan ukuran besar Dan memiliki dua tingkat Dan itu Mereka menerbangkan Pertama kalinya pada tahun 2007 Nah pesawat Airbus ini Dipesan pertama kali oleh Singapore Airlines Jadi sekian untuk Perkembangan transportasi udara Dari tahun 1903 Sampai 2007 Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya Saya Dian Malina Putri Jadi kan sebelumnya Teman saya yaitu Naya Selly dan Amari Itu menjelaskan tentang sejarah Transportasi di dunia Nah sekarang saya akan menjelaskan Secara lebih khusus Yaitu di Indonesia Jadi saya ini akan membahas Tiga jenis kendaraan Yang pertama kendaraan bermotor Pelayaran Sama penerbangan Nah kalau kendaraan bermotor itu Terdari yang terdiri Yang pertama itu Ada motor Jadi pada tahun 1893 Itu ada orang Inggris Di Indonesia Namanya John Peter Dia itu orang pertama Yang memiliki sepeda motor Di Indonesia Nah sepeda motor ini Didatangkan langsung Dari Jerman Terus pada tahun 1920 didirikan Pabrik perakitan Chevrolet Di Tanjung Priuk Nah tapi Under delay ini Semuanya masih didatangkan Dari Jepang Jadi Indonesia Cuma ngerakit doang kan Terus pada tahun 1955 Pemerintah Indonesia itu Mendatangkan Mobil Dari Dari Jerman Dari Jerman Kenapa Indonesia Eh pemerintah ini Mendatangkan mobil Ini untuk menyambut KAA Di Konferensi Asia Afrika Di Bandung Terus pada tahun 1975 Itu ada pameran Mobil pertama Terbesar di Indonesia Yaitu Toyota Kijang Di PRJ Pekanraya Jakarta Selanjutnya Saya akan membahas Kendaran Bermot Kendaran Motor Pada tahun 1893 Itu Motor pertama Didatangkan oleh Jerman Ini juga pemiliknya Orang Belanda Terus pada tahun selanjutnya Itu Berapa tahun selanjutnya 1902 Untuk menarik Perhatian Orang-orang Orang Belanda Ini Menghadirkan Mendatakan motor Yaitu motor Minerva Motor ini tuh Motor buatan Belgia Terus pada tahun 1971 Didirikan PT Astra Honda Awalnya ini Pemilik saham terbesarnya Dia itu Orang Mayoritasnya Orang Jepang Namanya itu Jadi ini Cikal Bakal PT Astra Honda Motor Nah Cikal Awalnya itu namanya PT Federal Motor Dia ini Saham terbesarnya Punya PT Astra International Jadi Terus Seiring berkembangnya Waktu Akhirnya Si PT Astra ini Astra Honda Mendirikan Berdiri sendiri Terus pada tahun 1969 Yamaha Ini Buatan asli Indonesia Itu mulai beroperasi Emang sih Awalnya itu Dia mendatangkan Honda Dila Lagi-lagi dari Jepang Namun Pada Pada tahun 1974 Dia secara resmi Mendirikan Berdiri sendiri Secara resmi Yaitu Dengan nama PT Yamaha Indonesia Selanjutnya Ada Sejarah Perkembangan Dari Pelayaran Pada tahun Jadi Kapal pertama kali Yang ada Indonesia Itu yang terkenal banget Adalah Kapal Finisi Sebagai yang kita tahu Itu tuh Kapal pertama kali Dibuat oleh Sawe Rigading Dia itu putra mahkota Dari kerajaan dulu Dia itu buat kapal ini Untuk Berlayar ke Tiongkok Ceritanya dia tuh Mengelamar gadis Terus karena jauh Jadi dia buat kapal itu Dan akhirnya terkenal Dipakai oleh orang-orang Di sana Terus selanjutnya 1890 Perusahaan Pelayaran Pertama di Indonesia Ini didirikan oleh Banda Namanya KPM Selanjutnya Saya akan membahas Sejarah Perkembangan Yaitu Penerbangan Jadi Pada tahun 18 Eh Pada tanggal 18 Maret 1911 Pesawat jenis Antoinet Itu diangkut Ke Surabaya Menggunakan kapal Kapal laut Nah Pesawat ini tuh Merupakan pesawat Pertama Yang didatangkan Ke Indonesia Terutama Surabaya Oleh orang Belanda Terus Pesawat ini tuh Di Amor orang Belanda Coba deh Dicoba Penerbangannya Terus akhirnya Penerbangan pertama Surabaya ini tuh Diterbangin dari Pasar Turi Surabaya Nah Karena Keberhasilan Prospek yang baik Karena prospek yang baik Penerbangan pesawat ini Akhirnya 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 dilakukan Apa Penerbangan-penerbangan Rute-rute berikutnya Seperti dari Batavia Ke Bandung Pada tanggal 1 November 1928 Nah terus Abis itu Di Indonesia Indonesia juga Didirikan Perusahaan Patungan Jadi ini Perusahaan Penerbangan Gitu Namanya KNILM Terus Dari perusahaan Patungan-patungan Itu Dibentuk Rute-rute baru Seperti dari Batavia Bandung Batavia Surabaya Batavia Palembang Pekanbaru Medan Hingga ke Singapura Tapi itu Cuma Sesekali Doang Terus Yang terakhir Tanggal 25 Desember 1949 Jadi Ada Orang Belanda Namanya Dokter Koning Nebu Ya itulah Pokoknya Dia tuh Mewakili KLM Dia tuh Mau ngelapor Ke Soekarno Waktu itu Soekarno ada di Jogja Dia bilang Bahwa KLM ini Akan diserahkan Kepada pemerintah Sesuai hasil KMB Nah Terus dia Dia nanya Soekarno Mau dikasih Nama apa nih Ini pesawat Kan Biar ditaruh Di badan pesawatnya Gitu kan Terus akhirnya Soekarno bilang Gini Aku adalah Garuda Burung Burung milik Wisnu Yang membentangkan Sayapnya Menjulang tinggi Di atas Kepulauanmu Nah Kata-kata Soekarno ini Tuh Cikal bakal Berdirinya Pesawat Garuda Indonesia Yang ada Sampai sekarang Sekian Sekian penjelasan Dari saya Sekian dari Koko kami Saya Nuhal Zainah Aris Kuta Saya Amaris Yagian Saya Jogfanti Aisyah Saya Dian Marlina Putri Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!